Intro Assalamualaikum wr. wb apa kabar sahabat ternak di video kali ini kita akan membahas cara membuat indukan larva black shoulder fly harapan saya video ini bisa menjadi referensi sahabat ternak supaya tetap semangat dan tidak mudah menyerah tapi sebelum kita lanjut buat sahabat ternak yang belum subscribe dipencet dulu tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya sahabat ternak tidak ketinggalan informasi dari video selanjutnya di channel ini larva calon indukan perlu untuk dipersiapkan harapan kita dengan mempersiapkan calon indukan dengan matang kita akan mendapatkan calon indukan dengan kualitas dan kuantitas yang kita inginkan dan ini akan menentukan keberhasilan budaya BSF kita ke depannya ada beberapa yang sahabat ternak perlu persiapkan untuk membuat calon indukan larva BSF atau kupa diantaranya pertama siapkan larva calon indukan yang berusia 10-15 hari pada usia 10-15 hari larva BSF sudah dapat dipanen selain mengandung protein yang lebih tinggi pada usia muda dengan melakukan pemanen pada usia ini juga biopon pembesaran dapat digunakan kembali oleh larva berikutnya sehingga siklus dapat terus berputar dan tentunya pada saat panen larva sebagian akan menjadi calon indukan dan sebagian lagi untuk digunakan sebagai pakan ternak dua siapkan biopon untuk larva calon indukan biopon untuk larva calon indukan berbeda dibandingkan dengan biopon pembesaran pada biopon calon indukan terdapat tempat migrasi untuk larva yang sudah berubah siklus menjadi peripupa sehingga biopon untuk calon indukan dengan desain seperti ini ini sangat membantu dalam proses pemanenan indukan larva besef atau pupa 3. sediakan media atau pakan larva calon indukan pakan larva calon indukan tidak jauh berbeda dengan pakan larva pembesaran media pembesaran dapat menggunakan buah maupun sayur yang sudah busuk namun pada larva calon indukan media basah sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan larva calon indukan 4. masukkan media pembesaran dan larva calon indukan yang sudah disiapkan ke dalam biopon 5. tambahkan media pembesaran jika dirasa media sudah habis 6. tunggu larva calon indukan hingga berusia kurang lebih 1 bulan dan berubah menjadi pupa 7. pindahkan pupa ke dalam kandang dan tunggu 1-2 minggu untuk menjadi lalat BSF demikian cara mempersiapkan calon indukan larva BSF jika sahabat ternak mendapatkan informasi baru hari ini klik tombol suka lalu bagikan pada sahabat ternak lainnya dan inilah video lainnya yang sahabat ternak bisa tonton klik saja di sebelah kiri atau kanan layar terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat